Pemisah berawal dari pembakaran sampah yang ada di sekitaran perkebunan milik warga dan tertiup angin kencang, lahan seluas 2 hektare akhirnya terbakar. Tim Damkar bersama BPPD dan Tagana Sumedang yang mendapat laporan kebakaran langsung ke lokasi dan berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke lokasi lainnya. Seperti inilah kondisi kebakaran lahan yang terjadi di desa Licin, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Hasil rekaman video amatir terlihat api cukup besar dan merambat ke segala arah. Angin yang cukup kencang sempat menyulitkan tim untuk melakukan upaya pemadaman. Menurut tim Pusdalop BPPD Sumedang, Ruli Surya Sumantri, kronologis kejadian terbakarnya lahan perkebunan tersebut akibat adanya pembakaran sampah yang berada di lokasi kejadian. Karena angin kencang, lahan perkebunan yang kering dan banyak bahan yang mudah terbakar mengakibatkan api dengan cepat membesar dan merambat ke tempat lainnya. Tim di lapangan akhirnya bisa meredam dan melakukan penyisiran ke titik-titik api yang bermunculan dan melakukan pendinginan lahan di lokasi. Sebenarnya untuk kronologis kejadian ini, dari penyebab pemakaran sampah yang ada di belakang kita, itu meremeh ke belakang. Karena dikarenakan lahan di belakang itu terlihat kering. Jadi ada api yang mencat, ini membakar. Dan ada angin. Luas lahan yang terbakar, kira-kira berapa hektare? Luas lahan yang terbakar, menurut koordinasi dengan desa, sekitar 1,5 sampai 2 hektare. Hingga setelah sasore, tim Damkar, BPBD, dan Tagana masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di lokasi lahan perkebunan tersebut.